ini adalah kondisi jurnal yang masih menggunakan tema default jadi kita bisa melihat disini setting website kemudian dilihat di bagian ini tema yang digunakan adalah tema bawaan dari OJS 3 bisa juga dilihat di plugin klik plugin kemudian dilihat di bagian paling bawah di tema itu hanya menggunakan satu tema bawaan dari OJS pada tutorial ini nanti ini akan kita ubah ini tampilannya menjadi tampilan yang lebih bagus ini menggunakan postrap jadi kalau tampilan bawaan itu seperti ini tampilannya nah seperti ini ini nanti akan kita ubah agar tampilannya lebih bagus untuk mengubah tampilan ini anda perlu mengetahui dulu versi OJS yang digunakan karena tema yang akan digunakan harus sesuai dengan versi OJS nya untuk melihat versi OJS nya kalau di website ini sudah saya kasih link ini about this publishing system kalau di OJS 3 tidak ada menyediakan link ini ya sehingga anda perlu membuat sendiri jadi dari nama jurnal URL jurnal jadi sampai disini URL jurnal kemudian ditambah dengan about slash about this publishing system ini di ketik disini atau misalnya anda mau silahkan kunjungi jalan pendidikan tampil saya klik ini link yang bawah ini kemudian copy ini dan letakkan di belakang URL jurnal anda untuk melihat versi OJS nya baik karena ini menggunakan OJS versi terbaru ya 3.2.1.1 kita harus menggunakan postrap yang versi 3.2.1.1 di deskripsi sudah saya sediakan link untuk mengakses folder ini untuk mengakses file postrap nya berupa ekstensi zip nanti langsung bisa di upload di cpanel atau di ftp baik langkah yang harus dilakukan adalah masuk ke akun cpanel seperti tampilan ini kemudian masuk ke file manager pada file manager masuk ke folder OJS nya di jurnal ini folder OJS diletakkan di public HTML karena dia hanya single single journal satu journal saja sehingga diletakkan disini ini kemudian klik pada plug-in setelah itu tema ini terlihat cuma satu apa namanya tema yang digunakan kemudian klik upload pilih file kebetulan saya letakkan disini ini apa namanya nah disini nanti letaknya anda bisa memilih kalau misalnya menggunakan OJS 3114 silahkan download yang ini 3124 silahkan download ini kemudian 3211 atau 320201 bisa menggunakan ini setelah itu open saya menggunakan OJS 3211 tunggu sampai selesai sudah 100% kemudian disini klik kanan ekstrak untuk melihat perubahannya silahkan di reload nanti ini kelihatan jadi boss trap ini sudah saya modifikasi pada isu dan pada header jadi sudah berbeda dengan bawaannya nah setelah ini kemudian masuk ke jurnal kemudian plug in kalau dilihat disini tentu belum ada perubahan kenapa ya anak ini tidak berubah harus di reload dulu atau di refresh kemudian pilih plug in biasanya otomatis akan aktif nah ini ya otomatis aktif kalau misalnya belum silahkan di checklist kemudian disini pilih bootstrap sudah ada pilihannya oke untuk pilihannya ini suka-suka tergantung warna yang diinginkan kalau saya kalau saya saya coba pakai cosmo kemudian simpan kemudian kita lihat hasilnya ternyata disini belum ada hasilnya apa-apa ya kenapa karena belum di refresh makanya harus di refresh dulu biar tahu hasilnya seperti apa oke ternyata ini sudah berubah untuk header dan ukurannya ini sudah saya letakkan di folder bisa di download saya letakkan juga file psd yang bisa di edit dengan Adobe Photoshop tinggal mengganti tulisan-tulisannya ukurannya sudah oke nanti bisa disimpan dengan ekstensi png nah perubahan yang dilakukan yang saya lakukan itu terletak pada isu tampilan isu jadi di tampilan isu itu sudah saya letakkan artikel metrik akan berbeda dengan tampilan yang tadi jadi sudah ada gambar autor kemudian ada static metric artikel metric berapa kali dilihat berapa kali download kemudian tanggal berapa dipublikasikan ini untuk memudahkan para penulis-penulis kita dalam mengakses tanggal kadang di persyaratan tertentu harus mencatumkan kapan dipublikasikan jadi kalau misalnya tidak ada di informasi di website kadang agak kesulitan tanggal berapa dipublikasikan selanjutnya selanjutnya kita akan menambahkan sidebar di sebelah kanan jadi ini sidebar yang ini sidebar menu ini tidak serta-merta ada di dalam OJS tapi perlu atau harus kita buat sendiri agar tampilannya bisa seperti ini maka bisa di inspect di kunjungi jurnal pendidikan tangguh saya kemudian inspect kemudian disini nah ini ada disini di edit as html kemudian di copy di ctrl A ya pilih semua kemudian copy setelah itu masuk ke ini setting website kemudian plug-in kemudian cari custom block custom block manager kemudian klik ini setelah itu bikin menu ya add block ini kemudian kasih nama dengan menu atau yang lainnya kemudian nanti pada isinya kontennya bisa di source code ini di klik kemudian di paste seperti ini jadinya kalau di paste yang tadi itu kemudian link-linknya link ini pokoknya yang ada link-linknya ini diganti disesuaikan dengan mili anda oke selamat menikmati